Perkenalkan, nama saya Toshiro Sinambelos. Saya Wulan Aryunita. Saya Lepinia Sumba Perpiwi. Nama saya Lbiang Gaini. Nama saya Tiratmojo. Nama saya Laura Audriati. Saya dari Fakultas Psikologi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Bahasa Indonesia. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Jurusan Akuntansi. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Belajar tentang teknologi ya. Teknologi sama data gitu mungkin. Yang pastinya belajar tentang komputer. Belajar yang pastinya tentang komputer. Komputer, yang pasti komputer. Menurut saya komputer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bidang-bidang seperti Google, MS Word, atau dan sebagainya. Mungkin input data semua sama program-program. Belajar, menjaringan. Terus tentang informasi. Belajari tentang usaha Excel. Program-program. Kalau misalkan tentang komputer sendiri, ada hardware, software gitu. Komputer, kalau menurut saya, perangkat keras yang digunakan untuk mengelola informasi. Sebuah perangkat yang dibutuhkan banyak manusia untuk bisa mengakses sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu gitu. Kalau komputer itu ibaratkan mungkin mengakses semua data sama aplikasi. Sistem informasi mungkin mempelajari tentang bagaimana cara sistem-sistem komputernya. Kalau tekniknya, bagaimana teknik-teknik mungkin apa saja yang digunakan dalam ilmu komputer itu sendiri. Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Kalau teknik informatika, mungkin dari alat-alatnya, tekniknya. Teknik informatika mungkin lebih ke belajar aplikasinya. Mungkin kalau sistem informasi lebih ke belajar program. Sistem informasi, menyakut sistem ya mungkin. Kalau teknik, mungkin kita yang mengelola atau apa gitu. Sistem informasi itu lebih ke software, ke aplikasinya. Sedangkan teknik informatika banyak ke jaringan. Tau, pernah belajar Java. Kami pakai Java. Cuma Java, belajar Java. Eclipse. Seperti Java, bahasa pemogama. Yang saya pelajari sih cuma Java. Kemarin pernah. Tau, yang lulusan komputer. Tau, yang lulusan komputer. Tau, tidak tahu. Tau, tidak tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugirani Robi. Jurusan, eh, fakultas ilmu komputer. Jurusan teknik informatika. Semester 1, eh, iya benar 1. Belum bayar semester 2-nya. Fakultas ilmu komputer itu yang pastinya belajar tentang komputer. Terus, ya, teknik-tekniknya, programannya. Ya, itu aja. Komputer itu, bahasa dari kata compute itu, kalau dari bahasa latin itu menghitung. Sistem informasi yang gue tahu itu, itu tentang pemrograman web website, web website, coding-coding, seperti pembuatan aplikasi, pembuatan website. Lalu TE itu lebih ke arah tekniknya sih, seperti teknik jaringan. Sama juga itu, apa, apa, pelajarin pemrograman. Tapi pemrogramannya mungkin ke arah hacker, ke arah cyber army, kayak gitu lah. Yang gue pelajari selama ini itu Java. Ini Python. Kalau di, mungkin kalau di Sino, MySQL, PHP, yang lain lah, banyak kayaknya. Puanretan saya itu J. Bezos, itu penemu dari Amazon.com. Fakultas ilmu komputer itu adalah fakultas yang fokus kajiannya kepada bidang komputasi, komunikasi dan informasi, teknologi digital yang terintegrasi ke dalam sebuah jaringan dengan tujuan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat berbasiskan pengetahuan. Komputer itu merupakan sebuah mesin atau perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah informasi atau data. Komputer berasal dari bahasa compute atau menghitung untuk menghasilkan informasi atau data yang bermanfaat bagi masyarakat. Perbedaan antara sistem informasi dan teknik informatika adalah sistem informasi lebih fokus kepada bagaimana menekankan kemampuan individu untuk dapat menerapkan, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi sehingga terintegrasi kepada aset perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, sistem informasi itu difokuskan untuk menselaraskan teknologi informasi, sistem informasi, dan proses bisnis di sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan teknik informatika adalah jurusan yang fokus kajiannya itu kepada bagaimana mengembangkan, mengimplementasikan secara teoritis dan secara implementatif, algoritma, dan komputasi. Di mana ada tiga fokus kajian yang dibahas di dalam teknik informatika. Yang pertama adalah teori dan algoritma untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, teori dan algoritma untuk pengembangan perangkat keras. Sedangkan yang ketiga adalah teori dan algoritma yang digunakan untuk pemodelan secara matematis terhadap permasalahan-permasalahan komputasi. Kalau ditanya bahasa pengograman apa saja yang ada di ilmu komputer itu sangat banyak jenisnya. yang populer atau sering kita dengar seperti Python, PHP, Java, C-Sub, C++, Netlab, R, masih sangat banyak. Tetapi semua itu memiliki spesifikasi dan kehususan untuk apa bahasa-bahasa itu untuk mengembangkan apa digunakan. Jadi, siapa saja sih orang yang paling sukses di bidang ilmu komputer? Menurut pandangan saya ada sangat banyak orang-orang yang sukses. Salah satunya seperti Steve Jobs, founder-nya Apple, Bitgate, founder-nya Microsoft, Liripik, itu founder-nya Google, dan mungkin satu lagi yang kita ketahui bersama adalah Mark Zuckerberg, itu founder-nya Facebook. Semua ini adalah contoh-contoh orang yang berhasil di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya ilmu komputer. Video ini dibuat untuk menuruskan persepsi mahasiswa-mahasiswa yang non-ilmu komputer yang tadi sudah ditanyakan sebelumnya oleh tim berguru bagaimana pendapat mereka tentang ilmu komputer. Dari keberagaman tadi, ini menjadi kesimpulan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, dan ini menjadi edukasi dan informasi bagi sahabat guru semuanya. Terima kasih.